Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel saya Nah di video kali ini saya ingin unboxing sebuah kiriman dari Magelang Yaitu kiriman spare part second dari Toyota Corolla yang sedang saya bangun Jadi kalau teman-teman ingat ada beberapa video saya kemarin Video untuk renovasi dan membangun kembali Toyota Corolla saya yang lama Nah disitu saya ada sampaikan beberapa part-part atau beberapa aksesoris yang rusak Nah di video kali ini saya akan unboxing part yang sudah saya pesan dari Magelang Jadi saya pesan spare part atau aksesoris tersebut ke yang namanya Panji Corolla Ini saya lihat Jadi Panji Corolla Jadi Panji Corolla ini dia menyediakan barang-barang khusus untuk Toyota Corolla, Toyota Sprint Kemudian Starlight Nah ya barang-barangnya cukup-cukup kredit dan kondisinya masih sangat layak Masih sangat bagus walaupun tidak baru Jadi saya tertarik untuk membuka part tersebut Dan saya juga lupa ini isi pesanannya saya apa aja gitu Jadi coba kita lihat apa aja isinya Kita buka sekarang Terima kasih sudah menonton Oke jadi Ini ada stiker E80 Autoshop Panji Corolla Magelang Dan nomor telepon Ada stiker Bang Panji Terima kasih bang Nah kemudian Ya Ternyata saya pesan setir Wih Memang setir di mobil Corolla itu Sudah hancur Dan ini datangnya Mulus sekali Mulus sekali Tidak ada sedikitpun Cacat Kemudian tidak ada Yang Karat-karatnya yang terkelupas Ini masih bagus Ini masih bagus Kayak baru Nah ini ada Apa lagi ya yang saya pesan ya Kita coba lihat Nah Saya pesan Gagang Putaran Jendela Ini saya ingat Untuk di posisi Penumpang Belakang Sebelah kanan Ya Itu memang Sudah patah Oke Masih oke Oh ya Ini tadi Logonya Logonya Masih baru Waduh Waduh keren ini Oke Kemudian Saya pesan Ini apa ya Coba lihat Oh ya Ups Saya pesan Ini Kisi-kisi AC Ya Kisi-kisi air conditioner Memang Itu ada satu slot Yang sudah patah Ya Jadi ini saya pesan Untuk di korona saya Ya Oke lah Kemudian Nah Ini apa Coba kita lihat Para Ini Spion Spion Sebelah kiri Ya Jadi Ini masih oke Spionnya masih bisa didorong-dorong Masih bisa di setel Kondisinya oke Ya worth it lah Untuk sebuah mobil Tahun 87 Kita Perbaharui lagi Kita Rekondisi Kembali Dan Di Proses Pembangunan Permajaan mobil ini Memang Kita harus butuh Kesabaran Dan harus Melakukan dengan Pelan-pelan Kita harus Pelan-pelan mencari Barang-barang apa saja yang perlu Kemudian Dimana kita cari barangnya Dan Ketemu dengan orang yang tepat Yang bisa menyediakan barangnya Nah kebetulan Kemarin saya Cukup lama Mencari Siapa yang bisa Mengadakan barang-barang Untuk mobil Korola ini Dan Saya ketemu Di instagram Saya tidak kenal Sama sekali Saya Cukup Berhubungan dengan Dengan Beliau Via whatsapp saja Dan Nanti Kawan-kawan bisa cari Di instagram Namanya Panji Korola Ya Panji Korola Dan Sekarang Saya juga sudah pesen lagi Beberapa Barang Aksesoris Dan mungkin Akan sampai Beberapa hari lagi Jadi ini Pemesanan saya Tahap pertama Dengan Panji Korola Spion Kemudian ini Kisih-kisih AC Ya Kemudian Ini putaran jendela Dan Ini setir Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Nanti kita lihat Bagaimana ini Kalau saya dipasang Bye-bye Sampai jumpa di video saya 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 Sampai jumpa di video saya